Ukraina melalui Duta Besar Gedi Jakarta, Fasil Hamianin, buka suara soal pertemuan Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Vladimir Putin. Seperti diketahui Jokowi dan Putin sebelumnya, melakukan pertemuan bilateral di Istana Kremlin, Moskow pada Kamis 30 Juni 2022. Hamianin mewanti-wanti Indonesia jangan percaya begitu saja dengan janji manis Putin saat berpidato bersama dengan Jokowi. Sebab dalam pidatonya tersebut, Putin menawarkan sejumlah bantuan dan investasi, termasuk untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Ia mengatakan itu adalah metode umum yang selalu dilakukan Rusia, seperti Sogokan, tetapi Rusia mencoba membuktikan negaranya masih hebat. Ia pun menjelaskan Rusia tidak mampu memproduksi apapun kecuali gas. Sejak invasi ke Ukraina berlangsung pada Februari lalu, Rusia terus diisolasi dan dihantam berbagai sanksi hampir di seluruh sektor, terutama oleh negara barat. Rusia juga terus dikecam dan diisolasi oleh negara barat di kancah internasional. Rusia juga terancam mengalami gagal bayar utang luar negerinya untuk pertama kalinya sejak revolusi Bolshevik yang terjadi pada lebih dari satu abad yang lalu. Dalam konferensi pers bersama Jokowi di Kremlin, Putin memang menyampaikan beberapa tawaran kerjasama ekonomi, termasuk dalam bidang nuklir dan infrastruktur. Selain itu, Putin juga menawarkan kerjasama untuk membantu mengembangkan infrastruktur transportasi dan logistik di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!